Lebih dari 2.300 orang di Turki dan Suriah tewas akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,8. Ya, gempa juga telah membuat sejumlah rumah dan gedung bertingkat rusak parah hingga runtuh. Gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang Turki dan Suriah pada Senin Dinihari waktu setempat. Akibat gempa ini lebih dari 2.300 orang tewas dan hampir 9.000 orang lainnya terluka. Korban gempa juga diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan proses evakuasi yang masih terus dilakukan. Tak hanya itu, Turki dan Suriah juga kembali merasakan gempa susulan pada Senin Siang dengan kekuatan magnitudo 7,5. Gempa telah membuat sejumlah rumah dan gedung bertingkat rusak parah hingga runtuh. Menurut Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat, USGS, gempa berada di kedalaman 17,9 km dekat kota Gaziantep. Selain Turki dan Suriah, getaran gempa juga dirasakan di beberapa negara lainnya, seperti Libanon, Jordania, Irak, Yunani, hingga di negara sejauh ke Romania dan Georgia. Sementara itu, kudutaan besar Republik Indonesia yang berada di Ankara menyebut tidak ada warga negara Indonesia yang tewas akibat gempa ini. Hanya saja tiga orang dilaporkan terluka dan telah dirujuk ke rumah sakit terdekat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.